Halo lur, kembali lagi di Indonesia Travel Guide Dulur-dulur semua udah tau belum sih, sekarang makin banyak kereta ekonomi yang duduknya gak adu denggul lagi Dan jalannya juga gak mundur-mundur klub lagi Posisi duduknya semua searah jalan kereta, macam kereta eksekutif Ya betul, jadi di tahun 2024 ini KAI meluncurkan tipe kereta ekonomi baru yaitu kereta ekonomi New Generation Kereta ekonomi yang bangkunya semuanya bisa hadap lurus searah jalan kereta Jadi gak perlu hadapan lagi sama penumpang lain buat adu denggul dan gak pusing lagi karena jalannya mundur Nah salah satu kereta ekonomi New Generation ini ada di kereta Gaya Baru Malam Selatan Yang nantinya akan membawaku dari stasiun Purwosari ke stasiun Pasar Senen Kebetulan ini juga menjadi pengalaman pertamaku untuk naik kereta ekonomi New Generation ini lur Jadi, seperti apa perbedaan fasilitas dan kenyamanan di kereta ekonomi New Generation ini? Worth it kah? Atau biasa aja? Tetap tonton terus sampai habis jalur biar tau jawabannya Jangan di skip Saya udah ada di stasiun Purwosari Sebelum masuk ke peron, sebelah kiri ada ruang tunggu Yang mana di ujungnya ada alat print untuk boarding pass Lalu ada juga loket pembelian tiket Semisal teman-teman mau nyari tiket gosho dan lain sebagainya Serta disampingnya juga ada ruang customer service Semisal teman-teman mau reschedule atau refund tiketnya Sekarang sekitar jam setengah 4 sore Yuk kita masuk dulu ke dalam peron Ini masih ada waktu sekitar 50 menitan lagi Sebelum kereta saya berangkat dari stasiun Purwosari Menuju ke Pasar Senen di jam 4 lebih 10 sore nanti Terpantau di seberang gagah peristirahat Si loko uap D52099 Dengan smoke reflektornya sekarang dikasih list warna emas ya Seri D52 ini termasuk kereta uap besar yang dulu diimpor tahun 1950-an Awalnya dulu ada 100 unit di Indo Tapi sekarang tinggal tersisa unit nomor 99 ini di Solo Sayang sekali ya Sedangkan di seberang ada Sepur Jolotoro Dengan loko nya D1410 Dan gerbongnya CR16 dan CR144 Dulu sebelum ditarik D1410 ini Dia ditarik loko uap depannya itu C1218 Sepur Jolotoro ini merupakan kereta wisata dari stasiun Purwosari Menuju stasiun Solo kota Dengan rute di sepanjang jalan Selamat Ria di Solo Jadi yang pakai rail Selamat Ria di situ cuma Jolotoro ini dan kereta Batara Krishna ya Yang punya relasi stasiun Purwosari ke Wonogiri Menintas langsung di stasiun Purwosari Kereta Argo Dwi Pangga New Generation Membawa 8 buah gerbong eksekutif dan 3 buah gerbong lakseri Lakserinya ini yang Gen 3 ya Jam 3.48 KA Bias masuk di jalur 3 stasiun Purwosari Kereta ini punya relasi stasiun Bandara Adi Sumatmosolo menuju ke Kelaten Dengan pemberhentiannya di stasiun Kadipiro, Solo Balapan dan Purwosari Harganya sendiri jika Bandara ke Solo cuma Rp7.000 Sedangkan sampai Kelaten tambah Rp8.000 lagi jadi Rp15.000 Nah ini dia kereta Joglu Semarkerto Yang rutanya itu bikin cincin di Jawa Tengah ya Dari Solo ke Semarang, Tegal, Purwokerto Ke Jogja, kembali lagi ke Solo, muter lagi ke Semarang Dan seterusnya Nah ini dia yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba Kereta Gaya Baru Malam Selatan Kereta relasi Surabaya-Gubeng ke stasiun Pasar Senen Jakarta Akhirnya masuk juga di peron jalur 3 stasiun Purwosari Sekarang sekitar jam 4 lebih 6 menit Nah untuk rangkaian kali ini ditarik loko CC203-9509 Dengan konfigurasi gerbong di belakang loko Ada 1 gerbong kereta barang Kemudian disusul 6 gerbong kelas ekonomi 1 gerbong kereta makan 2 gerbong eksekutif Dan yang terakhir ada kereta pembangkit Saya yang tingginya 180 cm Sebenarnya bisa meluruskan kaki saya dengan penuh Cuma kaki saya yang kanan ini agak kurang laluasa Karena ada pivot dari kursi depan saya Jadi posisinya harus diakali dengan agak miring seperti ini Tapi ini menurut saya sudah peningkatan yang besar Karena pada kelas ekonomi sebelumnya Yaitu ekonomi premium Yang menurut saya paling nyaman ya Itu legroomnya lebih sempit Dan kaki saya tidak bisa seluruh di ekonomi new generation ini Lalu selebihnya mungkin fasilitasnya mirip ya Di depan ada semacam pocket Kemudian di kiri ada 2 buah stop kontak Yang mana hanya boleh digunakan untuk gadget kecil saja ya Seperti hp, laptop, dan tablet Dan di atasnya ada meja kecil untuk meletakkan barang Sedangkan di sebelah kanan atau di tengah-tengah tempat duduk ada armrest yang bisa dinaik turunkan Sedangkan di atas ada 2 pasang gantungan yang bisa digunakan untuk meletakkan barang-barang Jam 4 lebih 12 menit KA Gaya Baru Malam Selatan berangkat dari stasiun Purwosari Insya Allah nantinya akan menempuh waktu perjalanan sekitar 9 jam 11 menit sampai di stasiun Pasar Senen KA GBMS ini terkenal dengan kereta eceran relasi gubeng ke Pasar Senen Via jalur tengah Tau kenapa? Ya, karena dari Solo aja ke Pasar Senen Dia itu berhenti di 20 stasiun Bayangin lor 20 Ngecer gak tuh Kereta dengan relasi lain yang mirip dengan dia itu adalah KA Jayakarta Sama-sama gubeng Pasar Senen via jalur tengah Tapi Jayakarta punya waktu tempuh yang lebih cepat Dan pemberhentian yang lebih sedikit Kalau dari Solo sih, Jayakarta cuma berhenti di 14 stasiun ya Ya, terbilang sama bayangnya sih Tapi gak sengecer sih GBMS Walaupun begitu KA GBMS ini termasuk KA campuran eksekutif ekonomi New Gen loh Sedangkan Jayakarta itu full ekonomi premium Oh iya, untuk KA Jayakarta ini pernah saya bahas di video saya yang terdahulu ya Video yang ini Monggo ditonton dulu lor Oh iya, kalau teman-teman perhatikan gerbongnya tadi ketika keretanya datang Dari luar emang kayak gerbong lama ya Belum pakai gerbong yang stainless steel gitu Kayak gerbong-gerbong keluaran terbaru yang New Generation Ya, memang sih Karena untuk kereta GBMS ini merupakan kereta ekonomi New Generation versi modifikasi Yang mana dilakukan oleh Balai Yasa Manggarai Jadi, Balai Yasa Manggarai melakukan restorasi dan melakukan peremajaan sarana kereta api ekonomi model lama Yang masih tegak dan adu dengkul itu Menjadi versi New Generation modifikasi seperti ini Dengan tempat duduk yang lebih nyaman Gak perlu adu dengkul dan mundur-mundur klub lagi Kursinya juga bisa diatur kerbahannya ya Dengan menekan tombol yang ada di samping tempat duduk Serta bisa juga diatur atau diputar hadapnya dengan menekan tuas yang ada di bawah kursi masing-masing Sayangnya ada harga, ada rupa ya Untuk menunjang kenyamanan Jumlah penumpang dalam satu gerbong dipangkas dari sekitar 80 ya Di ekonomi yang lama Menjadi 72 orang saja dalam satu gerbong Sehingga total orang yang dapat diangkut dalam satu rangkaian juga berkurang Akibatnya, ya pastinya lah ya Harganya naik Teman-teman, kalau mau ke gerbong makan Lokasinya ada di antara ekonomi 6 dan eksekutif 1 Untuk arah Surabaya, Jakarta Di kereta makan ini, disediakan meja yang cukup untuk 4 orang Dan disertai colokan listrik juga di bagian bawahnya Di gerbong ini juga teman-teman bisa menemukan musola ya Kapasitasnya sekitar 2 orang Dan disediakan sandal untuk membantu teman-teman butuh Yuk, mari kita makan dulu Jam 5 kurang 5 kita sampai di stasiun Lempuyangan Stasiun ini merupakan satu dari dua stasiun utama di kota Jogja Bersamaan dengan stasiun Tugu Jogjakarta Tapi untuk stasiun pemberhentian utama di kota Jogja Sebenarnya ada di stasiun Jogjakarta Karena disana adalah tempat pemberhentian untuk kereta-kereta unggulan Seperti Ka Argo Labu, Argo Dwi Pangga maupun Taksaka Jadi stasiun Lempuyangan ini sebenarnya mirip stasiun Perosari di Solo ya Atau stasiun Cirebon-Perujakan di kota Cirebon Lebih banyak untuk kereta-kereta ekonomi dan kereta non-unggulan Ini ada gerbong Taksaka New Generation Tapi kok gayanya nano-nano ya Ada gerbong stainless steel pembangkit Ada New Generation-nya Argo Labu itu di depan Atau Romo Anggrek ya Kalau yang tengah ini Bima ya kalau gak salah Campur-campur Nah peta antara stasiun Lempuyangan dan Jogja Ini adalah peta tunggal ganda ya Yang berada di atas jembatan kewa ini Jadi di peta ini Teman-teman akan bisa melihat Dua kereta yang berjalan bersamaan Dengan satu arah Gak berlawanan arah kayak biasanya Bentar lagi kita akan masuk di stasiun Tugu Yogyakarta Stasiun utama di Jogja yang menjadi pemberhentian Dari kereta-kereta unggulan PT KAI Ada yang pernah salah masuk gak nih Di stasiun Tugu Yogyakarta Biasanya kalau orang-orang yang baru pertama ke Tugu Kadang bingung ya untuk masuknya ke stasiun Tugu ini Karena di stasiun ini punya dua sisi pintu masuk Pintu masuk timur yang ini Yang khusus menjadi jalan masuk untuk KA jarak jauh Dan juga ada lagi satu pintu yang ada di sebelah selatan Yang melayani KA jarak jauh Kereta komputer Jogja Solo Serta kereta bandara Jadi pernah gak lor yang mau ke Solo Tapi malah salah masuk lewat pintu yang timur ini Karena memang pintu yang timur ini yang paling dekat dari jalan Malioboro Di bagian barat stasiun Tugu ini Ada dua buah depo Yang di depan kita ini adalah depo untuk kereta api Sedangkan yang ada di seberang kanan Itu ada depo untuk lokomotif Di samping depo lokomotif Ada juga tempat untuk pencucian sarana kereta api Kayak baru malam selatan Tampilannya cukup mengesankan Terasa elegan ya Mewah gitu Ada kaca Dia timbul dan belakangnya ada ambient lightnya Terpantul juga sampai ke pocok-pocokan titiknya ya Ini ada semacam rak tapi gak dipakai untuk meletakkan sesuatu Cuma ada untuk pewangi aja Berfungsi dengan baik pengaring tangannya Kalau disini ada sabun Ada handrail Kemudian Kita cek untuk airnya Keluarnya cuma dikit ya Ada tisu juga disini Selamat menikmati Nah ini ada sepor MTT ini lor Fungsinya itu untuk memadatkan balas atau batuan kerica yang ada di bawah ril agar tetap stabil Di stasiun Kuto Arjo ini dilakukan pengisian ulang air di kereta GPMS Pas kita mau perangkat KA GPMS yang dari Jakarta arah ke Surabaya Kembaran kita masuk di stasiun Kuto Arjo GPMS Surabaya akan sampai di stasiun Tujuan lebih cepat daripada kita Kereta ini akan sampai di Surabaya sekitar jam 12.04 sedangkan kita sampai Jakarta sekitar jam setengah 2 pagi Sedang dilangsir masuk di jalur 1 Sedang dilangsir masuk di jalur 1 Apa ya kira-kira Logawa kah ini? Oh sorry ini eksekutif gak mungkin Logawa karena Logawa itu campuran bisnis ekonomi ya Kayaknya ini Baturaden Express deh kalau gitu Campuran eksekutif ekonomi Teman-teman yang tahu boleh dong komen-komen di bawah Ini kereta apa ya Kira-kira yang lagi dilangsir di jalur 1 stasiun Purwokerto Selamat menikmati Selamat menikmati Sekarang sudah melewati stasiun Jatinegara Tandanya perjalanan kita sudah hampir sampai di stasiun Pemberhentian Akhir Yaitu stasiun Pasar Senin Untuk KA GBMS sendiri sekarang banyak sekali perubahan yang dirasakan dari kereta ekonomi Adu Denggol sebelumnya Dulu saya naik kereta ekonomi Adu Denggol aja 5-6 jam ke Surabaya aja udah kapok ya Apalagi kalau ini ke Jakarta 8-9 jam itu pasti menyiksa Cuma sekarang setelah ada upgrade rangkaian ke ekonomi New Gen ini Menjadi lebih baik Ruang kaki luas duduk bisa hadap depan Bisa diatur kerbahan kursinya Sandaran kepala juga ada Armrest juga ada Kiri kanan Kabinnya juga bersih dan elegan Hampir semua fitur kelas eksekutif ada di kereta ekonomi New Generation ini Paling yang gak ada itu gak ada meja lipat dan footrest aja Jadi yang lain mirip-mirip lah Dengan harga Rp330.000 sampai Rp390.000 Kita bisa full trip dari Surabaya ke Jakarta Ataupun sebaliknya dengan KA kayak baru malam selatan ini Dengan wasilitas yang oke banget dan nyaman tentunya Oh iya kalau teman-teman mau naik ekonomi yang lebih nyaman lagi Ada satu tipe kereta yang juga baru dirilis PT KAI Yaitu ekonomi New Generation yang bener-bener New Generation ya Dia itu pakai gerbong stainless Beda dengan ekonomi New Generation pada kereta Gaya Baru Malam Selatan ini Yang dia itu sebenarnya New Generation versi modifikasi Dari kereta ekonomi model lama Kalau yang New Generation stainless steel itu Armadanya benar-benar baru diproduksi oleh PT INKA Teman-teman bisa nyoba ekonomi New Generation yang stainless steel Di KA Majapahit, Lodaya atau yang terbaru ini September baru diresemikan itu KA Logawa Atau mungkin ada lagi yang lainnya ya saya lupa Perbedaan ekonomi New Generation yang modifikasi dengan yang stainless steel itu Lumayan banyak ya Tapi mungkin gak terlalu signifikan perbedaannya Seperti di versi stainless steel itu ada USB port charger di tengah-tengah bangku Kemudian pintunya itu elektrik Kemudian ada nomor tempat duduk itu pakai LED Nah di toiletnya juga yang stainless steel itu mengikuti armada eksekutif New Generation ya Dia ada footworknya dan ada pompa pendorongnya Sehingga airnya itu lebih kencang Selain itu saya kira mirip-mirip aja sih Oke mungkin itu saja perjalanan kali ini dengan KA Gaya Baru Malam Selatan Semoga teman-teman terhibur dan tambah insightnya Terkait transportasi di Indonesia Terutama per kereta apian Terima kasih telah menonton dan selalu support ITG Dengan like, subscribe, ataupun memberikan super thanks di Youtube Maupun di QR Code di atas Sampai ketemu di video Indonesia Travel Guide selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton